Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan empat tersangka lain selama 4 jam. Tidak usah diperiksa KPK, mantan Menteri KKP ini sempat menganggau jika penahanan dirinya diperpanjang oleh penyidik. PLT Juru Bicara KPK Ali Fikir menyampaikan bahwa penyidiknya memperpanjang penahanan terhadap Edi Prabowo dan empat tersangka lainnya. Hingga 40 hari ke depan guna kepentingan pemberkasan tersangka. KPK masih terus melakukan pengembangan penyidikan terkait kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster. Terkait dengan pengembangan penyidikan, sejak Senin Siang penyidik memanggil dan memeriksa lima tersangka, termasuk Edi Prabowo. Mungkin Bapak sendiri yang bertanggung jawab dalam kasus soal ekspor ini, Bang. Ada nggak pejabat lain, Bang? Ada pembahasan di DPR mungkin, Bang? Ada, Bang. Ada pembahasan di DPR, Bang? Tidak ada, Bang. Tidak ada. Oke, terima kasih, Bang. Oke. Penyidik KPK hari ini memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka EP dan kawan-kawan dalam dugaan korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selama 40 hari terhitung sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021, masing-masing tersangka ditahan di rutan cabang KPK di rutan gedung merah putih KPK.